Hasil sementara, perempat final, Hong Kong Open 2024. Di perempat final ganda putra, Sabar Karyaman Guttama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Men Weichong, Kai Wunti, dengan skor 21.18 dan 21.15 dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari wakil Korea Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 18.21 dan 17.21 dalam durasi 43 menit. Di perempat final ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Korea Kim Gijung, Kim Sarang, dengan skor 21.13 dan 21.9 dalam durasi 29 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin, berhasil mengalahkan ganda putra China, Huang Di, You Haodong, dengan skor 23.21 dan 21.17 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak perempat final ganda putra, Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin, akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Rekor pertemuan, 01, untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Sementara itu, Sabar Reza akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Leo Bagas. Rekor pertemuan, 01, untuk keunggulan Leo Bagas. Dengan draw seperti ini, Indonesia sudah dipastikan merebut satu tiket final. Di perempat final ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari ganda putri Malaysia, PR Litan, Tina Ahmurali Taran, dengan skor 14.21 dan 13.21 dalam durasi 31 menit. Di perempat final ganda putri lainnya, Baek Hana, Lee Sohee, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Korea, Li Yulim, Shin Sung Chen, dengan skor 21.8 dan 21.18 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putri, Baek Hana, Lee Sohee, akan melawan PR Litan, Tina Ahmurali Taran. Rekor pertemuan, 02-02. Berikut adalah, hasil perempat final Hong Kong Open 2024 selengkapnya. Di partai kelima lapangan satu, tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Rekor pertemuan, 02-02. Di partai ke-8 lapangan dua, Jason Gunawan dari Hong Kong, akan melawan tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ke-6 lapangan dua, tunggal putri Indonesia, putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Lain Hojmark Jarsfeld. Dan sabar karyaman gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, akan melawan ganda putra Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti. Rekor pertemuan, 0-1. Terima kasih sudah menonton!